Intro Pemirsa bagaimana para tokoh dan sahabat mengenang Gusola Kami akan berbincang bersama Direktur Pesantren Tebu Yireng Kiai Haji Lukman Hakim Dan Ketua Lembaga Dakwah khusus PP Muhammadiyah Muhammad Ziyad Selamat sore Pak Ziyad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ziyad menurut Pak Ziyad Gusola itu sosok yang seperti apa Selain memang aktif di lembaga keagamaan juga aktif di politik praktis Pertama saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam Atas kepergian Kiai Haji Solahuddin Wahid Beliau ini adalah tokoh bangsa, sosok peneduk umat Jadi beliau sering memberikan pikiran-pikiran yang sangat cemerlang Dalam konteks kehidupan kebangsaan kita dan juga keumatan kita Karena itu saya kira kepergian Solah ini tidak hanya menjadi duka Khususnya bagi warga Nadirin Tapi saya kira juga bagi seluruh bangsa Indonesia Karena kontribusi besar yang diberikan oleh Gusola Kepada bangsa ini sungguh luar biasa dan juga terkhusus juga kontribusi Dalam konteks pengembangan pesantren Rebuireng yang mengalami kemajuan yang luar biasa Nah kalau bicara soal Muhammadiyah kebetulan Pak Ziyad ini dari Muhammadiyah Kita tahu bahwa sosok Gusola ini juga sosok pemersatu antara NU dan Muhammadiyah Ada pesan tidak dibalik persatuan antara Muhammadiyah dan NU atas kepergian dari Gusola ini Gusola ini memang salah satu dari sekian tokoh NU yang memiliki kedekatan yang sangat dekat sekali dengan PP Muhammadiyah khususnya Jadi beberapa kali Gusola ini datang ke PP Muhammadiyah untuk bersilaturahim dengan pengurus Muhammadiyah Dan juga ketua umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Haidar Nasir juga sering apa itu silaturahim ke Tebuireng kepada beliau Dan juga ketika beberapa kali beliau sakit misalkan juga apa itu ketua umum PP Muhammadiyah juga menjinguk pada beliau Ini adalah maknanya adalah Gusola ini ingin merekatkan dua pilar penting kekuatan umat Islam di Indonesia Dalam konteks bangunan kebangsaan yaitu apa itu Jamia Natulama dan juga PP Muhammadiyah Jadi saya kira dalam apa itu kohesi atau uhwa antar Muhammadiyah dan NU yang dirawat dan dijaga oleh Gusola Dan ingin terus dikembangkan saya kira inilah potensi baik yang mestinya adalah ditularkan dalam ke generasi-generasi berikutnya Nah sekarang Gusola telah meninggalkan kita semua bagaimana sumbangan besar Gusola dalam rangka menyatukan dua kekuatan besar ini Soalnya bagi Gusola mengapa ada kedekatan karena dari segi silsila jadi kakek beliau Mbak Yayai Hashim Masari Dan juga dengan pendiri persyarikatan Muhammadiyah Kia Jamadahlan itu kalau kita tarik dari genealogis ke atas kira-kira tujuh garis keturunan itu adalah ketemu Jadi di dalam jaringan ulama dijelaskan bahwa lebih tua Kiai Ahmad Dahlan dibandingkan Mbak Asim kakek daripada Gusola Jadi ketika Gusola ingin menyambung kembali saya kira ini adalah tradisi baik dan inilah kemuliaan untuk kekuatan umat Islam dan kekuatan bangsa ini Untuk merekat persatuan dalam konteks bangunan kebangsaan kita Baik kita juga sudah terhubung dengan Kiai Haji Lukman Hakim selamat sore Kiai Selamat sore Mbak Baik Kiai kami turut duka cita yang mendalam atas meninggalnya Gusola dan tentunya bangsa Indonesia pasti kehilangan tokoh yang begitu besar Baik Pak Lukman sejauh ini menurut Pak Lukman sosok Gusola itu seperti apa? Ya kita sudah mengetahui semua bahwa Gusola itu salah seorang Kiai salah seorang tokoh yang sangat dibutuhkan oleh bangsa kita Karena beliau salah seorang yang betul-betul menyejukkan bagi umat bagi bangsa mempersatu Itu umat yang mana beliau selalu mencari solusi di dalam segala perbedaan-perbedaan yang sedang dihadapi oleh umat kita ini Itu yang paling terkesan bahwa beliau tidak pernah membedakan antara satu dengan yang lain Tetapi beliau selalu menyambungkan atau mempersatukan pemikiran-pemikiran dari berbagai kalangan Ini yang perlu kita taulah adhani bersama-sama Untuk hal lain dengan pendidikan Gusola sangat konsen sekali ya dengan penyembangan penuh pesantren Terutama pesantren Tugu Irang Beliau di dalam melaksanakan pendidikan atau menjalankan kepenasuhan selama kurang lebih 11 tahun ini Ini luar biasa perkembangannya dan penuh dengan inovasi untuk memajukan bangsa kita dengan lembaga pendidikan pesantren Yang beliau umpan dalam kurun waktu 11 tahun itu luar biasa sudah menghasilkan banyak sekali loncatan-loncatan Dalam memajukan pendidikan pesantren Tugu Irang Bukan itu saja mungkin Baik Pak Kiai Lukman jika kita lihat bagaimana sambutan santri dan juga masyarakat yang ingin bertakziah Ketika jenazah Gusola tiba di pesantren Tugu Irang Luar biasa sekali disambut semua orang berusaha untuk memegang tempat jenazah dari Gusola Seperti apa sih Pak Lukman Gusola ini dicintai baik para santri dan juga masyarakat di sekitar Tugu Irang? Karena Gusola ini orang yang sangat sederhana dan dekat dengan kalangan apapun Baik itu dengan generasi muda santri-santri maupun dengan kaum-kaum yang sudah lansia Dan siapapun mereka tidak pernah membedakan Ini mungkin yang menjadikan masyarakat baik itu kalangan nahdiin maupun setera umum merasa kehilangan Tokoh yang sangat luar biasa Dan beliau adalah salah satu tokoh yang saya katakan tadi menyejukkan untuk semua kalangan Ini mungkin yang saat ini dibutuhkan oleh bangsa kita dan akhirnya Gusola Begitu Gusola tidak ada semua merasa kehilangan merasa luar biasa kehilangan dan rasa cinta terhadap beliau Itu di sehari inilah beliau masyarakat meluapkan kecintaan kepada Gusola ya Kita lihat di dalam penyambutan dan mengantarkan almarhum ke tempat yang peristirahatan terakhir luar biasa Itu tidak bisa kita tungkiri bahwa beliau adalah sangat dicintai oleh umat Baik saya ke Pak Ziyad Pak Ziyad jika sedang berdiskusi dengan Gusola antara PP Muhammadiyah dengan Nadatul Ulama Biasanya apa sih yang dibahas dan apa yang paling berkesan atau kata-kata yang paling diingat oleh Bapak? Saya masih ingat ketika Gusola ini datang ke PP Muhammadiyah memberikan refleksi Apa itu dalam forum pengajaran bulan PP Muhammadiyah Tentu yang kita bicarakan adalah yang pertama bagaimana menjaga kebersamaan antara pilar penting bangsa Dari kekuatan mati Islam antara Muhammadiyah dan Nadatul Ulama sebagai organisasi besar Yang kedua yang selalu disampaikan oleh Gusola adalah bagaimana merawat kemajemukan kehidupan berbangsa ini Bahwa bangsa ini terdiri dari dengan kebenikaannya terdiri berbagai macam suku dan bahasa Serta yang paling pokok adalah terdiri berbagai macam agama Lah bagaimana merawat diantara apa itu kebenikaan bangsa ini Saya kira ini adalah menjadi hal yang sangat penting Dan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Lukman dari Jombang tadi menyampaikan Memang Gusola ini Kiai besar tetapi hidupnya sangat bersahaja Pikirannya sangat modern sekali Jadi melihat bangsa ini dengan tatapan masa depan yang luar biasa Dan inilah yang ingin dibangun oleh Gusola ketika misalkan silaturahim dengan PP Muhammadiyah Begitu juga misalkan ketua umum PP Muhammadiyah bersilaturahim dengan Gusola Apa itu diskusinya adalah bagaimana merawat uhwa kebangsaan ini Itu yang teringat oleh saya dalam apa diskusi dengan Gusola pada masa itu Mungkin banyak sekali yang kehilangan akan sosok Gusola ini Kemudian apa pesan yang membuat kehilangan banyak orang Begitu pesan pilar keislaman ataupun kebangsaan Kita kenal juga sebagai tokoh politik juga sebelumnya Yang mungkin bisa diteruskan oleh para santri dan generasi-generasi islami selanjutnya Gusola ini adalah tokoh yang bisa merawat tutur kata Jadi beliau ini sangat menjaga bagaimana ucapan-ucapannya tidak melahirkan kontroversi di tengah masyarakat Jadi ketika terjadi persinggungan antara kekuatan politik Misalkan Gusola bukan tampil dalam konteks bagaimana kemudian ini semakin hidup Tapi bagaimana ini kemudian didinginkan Meredam Saya kira tokoh-tokoh semacam inilah yang harus bermunculan dalam konteks kehidupan bangsa ini Sebab kalau tidak bangsa ini akan terjurumus dalam pertentangan yang semakin meruncing Tetapi dengan kehadiran Gusola di tengah-tengah kehidupan umat Saya kira itulah kontribusi terbesar yang mestinya inilah yang kemudian kita teruskan Dan inilah yang menjadi teladan Karena itulah mengapa kita lihat tadi Apa itu bagaimana jenazah Gusola kemudian umat semua ingin Saya kira ingin mengantarkan inilah peristirahatan terakhir Ingin melepas kepergian dari sosok besar yang dikenang Kenapa dikenang? Karena masyarakat merasa terlibat, merasa memiliki terhadap Gusola Dan Gusola ini adalah lintas kepemilikan daripada umat Inilah saya kira hal penting yang ada pada diri dari seorang Gusola Baik, saya kembali ke Pak Lukman Pak Lukman tadi Anda mengatakan bahwa Gusola ini sering berdiskusi Dengan santri yang masih muda sampai ke pengajar agama yang sudah sepuh Biasanya kalau dengan anak muda ini Gusola membahas apa saja sih Pak Lukman? Halo Pak Lukman Baik, sambungan kami terputus dengan Pak Lukman Hakim Kita akan mencoba untuk menghubungi beliau kembali untuk ikut berdialog di sini Saya kembali ke Pak Ziyad Pak Ziyad kalau misalnya diskusi dengan PP Muhammad Itu biasanya apa sih yang dibicarakan? Salah satu yang dibicarakan misalkan begini Bagaimana terjadi kolaborasi dan kerjasama untuk memanjukan umat di bidang pendidikan Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa di pesantren Tebu Yurin Gusola ini Ada SMA yang di mana di sana adalah mengembangkan SMA berbasis trend sign Dan mungkin tidak banyak yang tahu siapa desainer utama daripada trend sign yang ada di SMA di Tebu Yurin Dialah tokoh Muhammadiyah, dokter alumni dari Hiroshima University Jepang Pakar fisikawan yaitu dokter Agus Purwanto Ini adalah menunjukkan bagaimana kebesaran jiwa daripada seorang Gosola Beliau sebagai tokoh NEO Tapi kemudian ada tokoh saintik yang luar biasa dari Muhammadiyah, alumni Hiroshima Tapi kemudian dipakai untuk mendesain bagaimana mewarnai dalam bangunan trend sign yang ada di Tebu Yurin Kerjasama-kerjasama semacam inilah yang mestinya harus terus kita kedepankan Jadi memang antara NEO Muhammadiyah mungkin pada wilayah Hilafia ada Tetapi kan bukan itu, itu misalnya furuh, masalah yang kecil Tapi bagaimana agenda besar kehidupan bangsa ini Yang inilah yang saya kira yang dilakukan oleh Gosola dalam rangka Bagaimana memikirkan kemajuan bangsa melalui dalam aspek pendidikan itu tadi Ketika gesekan antara masyarakat tengah meruncing ketika perhelatan perpolitikan 1 dan 2 tahun yang lalu Apa sih yang selalu Gosola tekankan jika bertemu antara NU dan Muhammadiyah? Ya, jadi bertemu itu misalkan begini Memang dalam konteks pilihan politik masing-masing punya hak dan itulah dilundulkan negara Tetapi jangan sampai pilihan personal ini kemudian naik menjadi peruncingan kolektif Dan ketika terjadi peruncingan kolektif apa yang terjadi? Maka bangsa ini akan mengalami defisit energi gitu Nah, Gosola tidak mau bangsa ini kemudian terkota-kota dalam kota ini Tapi bagaimana ini pilihan politik Tetapi jangan sampai kemudian uhua kebangsaan ini terkoyak Maka mari kemudian dirajut kembali Saya kira kontribusi dari pikiran-pikiran semacam inilah yang mestinya terus ditumbuh dan kembangkan Sehingga ada kedewasan politik, ada kedewasan dalam menyikapi kehidupan politik Dan pada akhirnya orang akan merasakan bahwa berpolitik dia berhapiri ya gitu Artinya memang Gusola ini berhasil membangun hubungan kepada siapapun gitu Kalau tadi melihat pemakaman berlangsung Tangis Haru juga diperlihatkan oleh Gubernur Rohafifahin dan para wangsa gitu Kalau di bidang selain memang keislaman gitu Beliau juga memang berhasil mengait juga ada Gubernur Rohafifah Tadi juga ada Haidar Nasir juga Bagaimana hubungan beliau dengan yang lainnya seperti itu? Kalau tadi kan kita bisa melihat bagaimana Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haidar Nasir hadir Dan memberikan pengantarnya ketika di Tebu Yurang Ini kan menunjukkan bahwa Gusola ini milik semua Dan ada kedekatan itu tadi Nah Gusola misalkan ketika kontak politik Jawa Timur Gusola lebih pada memilih pada politik nilai saya kira Mengapa kemudian misalkan tidak kesona tidak kesini Padahal itu sama-sama kan itu sama-sama dekat dengan dia Tapi itu lebih pada melihat ada nilai yang diperjuangkan oleh Gusola Dan kemudian Gusola menentukan pilihannya Dan setelah itu ternyata Pak Gusola juga merawat Bangunan relasi personal dan komunal Dengan orang-orang yang mungkin secara politik berbeda Saya kira inilah hal penting yang dimiliki dari sosok seorang Gusola Baik, Bumirsa kita juga sudah terhubung dengan Kiai Haji Abdul Tawab Ketua Forum Kiai Kampung Nusantara Selamat sore Kiai Abdul Tawab Selamat sore, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kiai Abdul Tawab apa yang paling berkesan selama hidup Gusola di mata Anda Pak? Terima kasih Jadi saya betul-betul sedih merasa kehilangan secara pribadi Sampai-sampai saya menjujurkan air mahirnya juga Terasa dari malam itu Karena apa? Gusola itu orang yang saya tahu itu Sangat rendah diri Hidup sederhana Salah satu contoh saya dengan beliwanya ini Sejak 1904 Akan menghadapi Pilpres Pada waktu 2004 itu Beliwanya ini Datang ke saya Ke pondok saya Karena di kampung itu ada bazar Beliwanya itu Dari jalan raya yang kurang tepit Dia 50 km Masuk ke pondok saya dengan jalan raki Itu Jadi dia tidak membesarkan dirinya Sungguh-sungguh lah biasa Sangat sederhana Perlunya jalan rakyat Cuma ingin memberikan hadiah Saru BHS pada saya Dan banyak-banyak berbicara Itu satu Yang kedua Mungkin karena latar belakang Almarhum Gusola ini ek-akta Dari pendidikan umum Apalagi Latar belakangnya Dari Apa? Arsitek Beliwanya kan insinyur Mungkin Itu Menjadi Tindak lanjut Pemikirannya Sehingga di Tepu Irung sendiri Itu Ada semacam Pembaluan pendidikan Sejak adanya Gusola itu Dan orangnya Luar biasa Luar biasa Baiknya itu Itu saya merasakan sendiri Sementara itu Mbak Yang bisa disampaikan dulu Baik Saya kembali ke Pak Lukman Pak Lukman sudah terhubung kembali bersama kami Pak Lukman Baik Baik Pak Lukman tadi Anda mengatakan bahwa Gusola itu sering berdiskusi Dengan santri yang masih Remaja Anak-anak milenial Sampai ke Para pengajar yang sudah sepuh Jika berdiskusi dengan anak-anak muda Apa sih yang biasa Dibahas Gusola dengan mereka? Ya Terutama kalau Untuk santri Beliau selalu memberikan motivasi Bahwa tantangan ke depan Santri itu Lebih Berat Dibandingkan dengan generasi Beliau Nah ini sering beliau Sampaikan Maka santri Harus bisa menjawab Tantangan ke depan Bukan hanya sekedar Santri bisa ngaji Bukan hanya sekedar Santri itu Pinter Membaca kitab kuning Tetapi Harus mampu Menjawab tantangan-tantangan Yang setelah kita hadapi Atau yang akan kita hadapi ke depan Ini yang paling terkesan Kepada Motivasi Atau Atau memberikan Suatu semangat Kepada Santri-santri Tepulia khususnya Dan kepada yang lainnya Hal yang lain Disalah Ini kami sangat terkesan sekali Yang mana Disalah Tadi banyak yang menyatakan Bahwa sangat sederhana Tetapi beliau Selalu Terbuka Dan selalu menerima Pendapat-pendapat Siapapun Sekalipun itu Pendapat itu Dari Orang Atau Santri Boleh dikatakan Ya Dari Yang lebih rendah Secara Keilmuan Pendidikan Tetapi kalau itu bagus Beliau sangat open Sangat menerima Nah ini Ini luar biasa Nah ini Yang Yang jarang sekali ya Ketemu dengan Seorang tokoh Tetapi Selalu menerima Saran Menerima Masukan Dari siapapun Yang sekiranya itu Lebih baik Dan lebih positif Hal yang lain Tauladan Yang kami lihat ya Secok Busola itu Instilatif Memberikan tauladan Yang baik Secara ahlak Terutama ya Salah satu contoh saja Kita sering Perhatikan Keseharian Dusola Kalau liwat Di depan masjid Liwat dari rumah Mau ke Tempat pertemuan Selalu dia Melakukan hal yang Positif Hal yang Memberikan Makna yang luar biasa Contoh misalnya Ada sampah Di depan Dia kelihatan Ketil apapun Diambil Padahal seorang Ya Seorang Tokoh yang Begitu Kita Kagumi Ya hal itu Hal kecil Tapi itu Menurut saya Suatu pendidikan Yang luar biasa Kepada anak-anak muda Bahwa Peduli lingkungan Dan lain sebagainya Itu harus Harus dilakukan Bukan hanya Perintah Menyuruh Dan lain sebagainya Tetapi Lakwahnya Bilhal Dengan perbuatan Perbuatan Secara langsung Ini yang Menurut saya Langkah Tetapi beliau Selalu seperti itu Itu mungkin Yang kami Terkesan kepada Langkah-langkah beliau Selama Ada di depan Pak Lukman Kapan terakhir Sebelum Wafat Gusola Datang ke Pesantren Dan ada Tidak pesan Yang mungkin Kenangan Yang paling Diingat Oleh para Santri Terutama Pihak-pihak Pesantren Di sana Saya Beliau Ada di Teguh Irang Itu Waktu Di akhir-akhir Waktu Ada acara Peringatan 120 tahun Teguh Irang Beliau Ada di Teguh Irang Dan selalu Bertemu dengan kami Dan setelah itu Juga masih Ada pertemuan Rapat-rapat Tentang Kedepan Teguh Irang Baik itu Membicarakan Tentang Pesantren Cabang Untuk Mendirikan cabang Yang akan Kita Bangun Di Kesamben Begitu juga Tempat-tempat Yang lain Selalu Mereka Berdiskusi Terus Berkaitan Dengan Pengembangan Pesantren Yang saya Berkesan Yang saya Tidak bisa Lupakan Beliau Dalam Keadaan Sakit Dalam Keadaan Sakit Itu Selalu Kontak Saya Melalui WA Menanyakan Sesuatu Dan Begitu juga Memberikan tugas Tolong Sampean Misalnya Untuk Pengembangan Utas Selesaikan Misalnya Ini Hal Pengadaan Tanah Dan lain sebagainya Seperti itu Jadi Selalu ada Walaupun Dalam keadaan Sakit Selalu WA Nah ini Yang terkadang Kita sungkan Padahal Menurut kami Beliau harusnya Istirahat Tetapi Tidak bisa Apa nanya Membiarkan Atau Berdiam diri Tetapi Selalu Berpikir Dan melakukan Hal Untuk Kebaikan Kebaikan Umat Kedepan Itu Yang sangat Luar biasa Bagi kami Saya kembali ke Pak Ziyad Benar Pak Ziyad Meskipun dalam Kondisi Kurang Sehat Gusola itu Tetap Berupaya Untuk misalnya Diundang Tetap Datang Tetap Menyempatkan Waktu Untuk Berdiskusi Mungkin Dengan PP Muhammadiyah Jadi Misalkan Beberapa Yang lalu Saya lupa Presis Waktunya Gus Sola Misalkan Dalam Suasana Yang Kulang Sihat Tapi Menerima Ketika Ada Orang Bertamu Kesana Saya ingin Menyebut Ada Relasi Gus Sola Tadi Saya menyebut Dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Tapi Juga Dengan Toko Yang lain Salah Satu Di antara Toko Yang Sering Inten Terjadi Pertemuan Saling Saling Berkunjung Itu Adalah Gus Sola Dengan Toko Pesantren Muhammadiyah Yaitu Ustadz Habib Hirzin Yang punya Pesantren Yang ada Di Magelang Jawa Tengah Jadi Beliau Ini sama-sama Toko Besar Tapi Kemudian Saling Mengunjungi Ustadz Habib Hirzin Misalkan Berkunjung Ke Tebu Irreng Dan Beliau Dari Tebu Irreng Bersama Istrinya Berkunjung Ke rumah Mas Habib Hirzin Kami Menyebut Mas Habib Karang Dan Terjadi Dialog Yang Luar Biasa Salah Satu Di Antara Yang Yang Didiskusikan Tadi Adalah Bagaimana Mengembangkan Pendidikan Di Indonesia Melalui Pesantren Yang Tadi Pak Kaya Lukman Menyampaikan Bagaimana Terjadi Kelompatan Kemajuan Yang Luar Biasa Karena Beliau Ini adalah Seorang Arsitek Alumni Teknologi ITB Maka Ingin Mengembangkan Visi Rasionalitas Yang Luar Biasa Dan Dialog Keterbukaan Beliau Itulah Kepada Seluruh Kalangan Saya Kira Inilah Menjadi Hal Penting Yang Kemudian Harus Diteladani Oleh Generasi Pelanjutnya Supaya Bangunan Yang Sudah Dirintis Tidak Terputus Gosola Ingin Memberikan Warisan Tradisi Baik Inilah Dalam Kontek Bangunan Bagaimana Merawat Hubungan Antara Toko Di Indonesia Kan Seringkali Antara Toko Ada Silang Pendapat Saja Kemudian Gak mau Bertemu Tapi Itu Tidak Ada Pada Diri Gosola Gosola Melihat Bahwa Ini Bangsa Yang Terlalu Besar Toko Toko Mesti Saling Membangun Kekuatan Dan Kemudian Komunikasi Inilah Yang Menjadi Uswa Bagi Anak Bangsa Di Negeri Baik Saya Kiyai Abdul Tawab Kiyai Tadi Anda Mengatakan Bahwa Gosola Pada Saat Hadir Ketempat Anda Harus Berjalan Cukup Jauh Dan Beliau Tetap Lakoni Itu Meskipun Sudah Tidak Lagi Mudah Pada Saat Berdiskusi Apa Yang Paling Teringat Dari Sosok Gosola Ini Terima kasih Mbak Jadi Yang Sangat Terkesan Sekali Kepedulian Beliau Terhadap NPU Secara Struktural Maupun Kultural Yang Kedua Kepedulian Terhadap Keuntuan Bangka Dan Negara Republik Indonesia Ini Satu Contoh Yang Terakhir Itu Pertemuan Dan Saya Bertemu Terakhir Waktu Ada Peristiwa Masalah Saudara-saudara Kita Adik-adik Kita Dari Papua Mahasiswa Papua Yang Ada Kasus Seperti Itu Langsung Dengan Tanggap Beliau Ini Turun Mengumpulkan Semua Mahasiswa Yang Ada Di Jombang Itu Saya Hadir Yang Itu Per Terakhir Saya Bertemu Dengan Beliau Banyak Bicarakan Ikut Meredam Ikut Mendinginkan Suasana Sehingga Namun Sampai Sekarang Ini Hasilnya Bisa Kita Rasakan Itu Yang Pertama Yang Kedua Keperluannya Terhadap NU Beliau Ini Betul-betul Mengingatkan Agar NU Tetap Di Garis HITOK 26 Jangan Tercemari Dengan Kepertinan Kepertinan Saat Apalagi Sampai Ada Owner Ada Semacam Orang Yang Membiayai Untuk Merusak Dan Menduduki Dabatan Di NU Ini Ini Terjadi Sudah Mbak Kemara Pak Saya Katakan Seperti Itu Boleh Karena Itu Untuk Dibat Ini NU Dengan Dabatan Yang Diberikan Oleh Yai Solah Ujen Wahid Ini Harus Mengedepankan Tata Kama Harus Mengedepankan HITOK NAK IA Harus Mengedepankan Kepentingan Umat Bukan Kepentingan Pribadi Untuk Menduduki Jabatan Itu Beliau Secara Tersirat Mengungkapkan Banyak Cerita Dengan Saya Saya Salud Mbak Salud Keperti Dengan Keseradaannya Dengan Santunnya Bayangkan Tadi Sudah Saya Sampaikan Dari Jalan Raya Masuk Ketepat 50 Meter Jalan Kaki Hanya Sekitar Ingin Bertemu Saya Akan Memberi Hadiah Saya Tarung Sampai Sekarang Masih Utuh Tarung Saya Berani Makanya Saya Menghimbau Kepada Segenap Muslimin Kepada Warga Hadiyin Khusususnya Marah Kita Itu Seorang Kiai Yang Menjadi Panutan Semuanya Sedih Semuanya Menangis Kepulahannya Beliau Kehadapan Allah Ini Menjadi Waktu Hidup Sudah Menjadi Motivator Setelah Wafat Khususus Ini Memberikan Motivasi Kepada Kita Kita Harus Belajar Kita Kepulang Kehadapan Allah Banyak Orang Yang Menangisi Bisakah Kita Semua Beri Gose Begitu Hanya Itu Mbak Nusantara Baik Terima kasih Kepada Pak Abdul Tawab Ketua Forum KY Kampung Nusantara Dan juga Ada Pak Lukman Hakim Dari Pesantren Tebu Irang Dan juga Di studio Ada Pak Ziat Ketua Lembaga Dakuah Khusus PP Muhammadiyah Sudah Bergabung Bersama Kami Dan berbagi Cerita Sosok Gusola Di Ayu Sore Hari ini Dan Semoga Pesan-pesan Keberagaman Dan Kebersamaan Dari Gusola Ini Akan Terus Abadi Dan Memberikan Motivasi Betul Sekali Terimakas Terimakas